Intro Seperti inilah kondisi ruang kelas 2 SD Negeri 3 Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Ruang kelas yang harusnya nyaman untuk kegiatan belajar, nampaknya sudah tidak bisa dirasakan oleh para siswanya. Kondisi tersebut terjadi hampir pada setiap ruang kelas. Kondisi pelafon yang sudah mulai jebol lapuk dimakan usia. Sejumlah kayu penyangga ata pun mulai keropos, tak hanya itu, jendela di setiap ruangan pun banyak yang mengalami kerusakan. Akibatnya saat musim hujan, sekolah mengalami kebocoran dan membuat siswa belajar dalam kondisi lantai yang basah, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. Kerusakan tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun yang lalu, hingga kini belum diperbaiki. Menurut salah seorang guru, kerusakan tersebut tidak hanya satu ruang kelas 2 saja. Ada beberapa ruang kelas lainnya yang rusak dan perpustakaan. Ia khawatir apabila tidak segera diperbaiki, akan mengancam keselamatan siswa-siswinya. Hancur begini, ada baru 2 tahunan, tapi rusaknya sudah ada 4 tahunan, kata teman. Tapi rusak begini sudah 2 tahunan, hancur begini. Pada saat ini mulai rusak, itu pada kondisi belajar atau ini di luar ruang pelajaran? Mereka berharap agar sekolahnya segera mendapatkan bantuan untuk mengetahui. Agar kondisi belajar mengajar bisa kembali normal, tanpa ada kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.